Pertempuran Tarawa adalah sebuah pertempuran dalam pelagan Pasifik pada Perang Dunia II yang hampir 6.400 orang Jepang, Korea, dan Amerika terbunuh dalam pertempuran itu. Sebagian besar di sekitar pulau kecil Betio atau ujung paling barat daya Tarawa Atoll. Pertempuran Tarawa adalah ofensi pertama pasukan Amerika di wilayah strategis Pasifik Tengah. Pertempuran ini berlangsung dari tanggal 20 November sampai 23 November 1943 yang berlokasi di atol Tarawa di kepulauan Gilbert. Dan untuk pertama kalinya, dalam Perang Pasifik, Amerika Serikat menghadapi perlawanan serius Jepang terhadap pendaratan MPB. Karena pada pertempuran sebelumnya belum pernah, pasukan Amerika menemui perlawanan yang berarti. Tapi di Tarawa, 4.500 serdari Jepang lengkap dan siap dan mereka bertempur sampai hampir orang terakhir dan memakan korban besar dari Korps Marinir Amerika Serikat. Titik awal untuk pertempuran ini adalah pulau kecil Betio di sisi barat Tarawa Atoll. Tarawa Atoll ini merupakan daerah yang sangat penting. Karena daerah ini memblokir pendekatan sekutu ke wilayah Pulau Marsal dan akan menghalangi komunikasi serta pasokan suplai bahan perenjataan dan makanan dengan wilayah Hawaii jika dibiarkan dikuasai oleh Jepang. Sedarakan pentingnya pulau itu, Garnison Jepang yang diperintahkan oleh laksamana muda Keiji Shibasaki, berusaha keras untuk mengubahnya menjadi benteng. Dengan 3.000 pasukan ditambah dengan divisi lainnya yang membantu pertahanan di pulau ini. Pasukan invasi Amerika ke kepulauan Gilbert adalah operasi yang terbesar yang pernah disusun oleh sebuah operasi tunggal di Pasifik. Bahkan laksamana Nimitz mengirim laksamana Raymond Spruans dan mayor jeneral kelautan Julian Chesmith. Terdiri dari 17 kapal Indo, 12 kapal tempur, 8 kapal penjelajah berat, 4 kapal penjelajah ringan, 66 kapal perusak, dan 36 kapal angkut. Dan yang menumpang kapal-kapal angkut adalah divisi 2 marinir dan bagian dari divisi infanteri ke-27 angkatan darat dengan jumlah total 35.000 orang. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 20 November 1943. Kapal perang sekutu melepaskan tembakannya ke Tarawa dibantu dengan angkatan udara yang terus-menerus membom daerah ini. Baru sekitar jam 9 pagi, divisi marinir kedua mulai turun ke darat. Pendaratan mereka terhambat oleh terumbu karang yang berada di sekitar 500 meter dilepas pantai yang membuat banyak kapal pendarat sekutu terhambat untuk mencapai wilayah pantai. Di saat yang bersamaan, pasukan-pasukan Amerika dengan cepat diserang dari artileri dan mortir Jepang. Marinir yang berada di kapal pendarat dipaksa masuk ke air dan berjalan menuju pantai sambil menahan tembakan senapan mesin berat yang terus-menerus ditembakkan oleh pasukan Jepang. Akibatnya hanya sejumlah kecil dari serangan pertama ini yang berhasil mendaratkan pasukannya di tempat yang sudah direncanakan. Namun setelah mengatasi kesulitan hal seperti ini, pada tanggal 21 November akhirnya marinir mampu mendorong Jepang ke wilayah pedalaman meskipun dengan kemajuannya yang sangat lambat. Sekitar tengah hari marinir akhirnya mampu menembus garis pertahanan Jepang. Dengan bantuan beberapa tank yang baru saja tiba ke daratan. Dalam pertempuran garis pertahanan ini, pemimpin Jepang untuk wilayah ini yaitu Shibasaki terbunuh dan menyebabkan masalah di antara komando Jepang sehingga membuat pasukan Jepang semakin tidak teratur. Pada hari selanjutnya, di pagi hari pada tanggal 22 November, bala bantuan telah didaratkan dan sore itu batalion 1 serta marinir ke-6 memulai serangan di pantai selatan pulau. Hingga akhirnya, pasukan Jepang mulai terjebak dan pasukan Jepang yang tersisa mencoba melakukan serangan habis-habisan namun serangan tersebut gagal. Tanggal 23 November, pasukan yang terdiri dari 300 orang Jepang melancarkan serangan banjai ke garis marinir. Pasukan banjai ini pun dapat di kalahkan dengan bantuan artileri dan tembakan angkatan laut. Kemudian pasukan Amerika melanjutkan serangannya pada sisa-sisa pasukan Jepang. Dan marinir baru berhasil mengalahkan Jepang ketika mencapai ujung timur pulau ini sekitar pada pukul 1 siang. Dalam pertempuran di Tarawa ini, hanya satu perwira Jepang, 16 tamtama dan 129 buruh Korea yang selamat, dari total kekuatan 4.690 orang. Sedangkan di pihak Amerika, sekitar 978 orang tewas dan 2188 luka-luka. Dengan dikuasainya atol Tarawa, Amerika berhasil membuka jalur suplai untuk melanjutkan penyerangan ke daerah-daerah yang masih dikuasai oleh Kekaisaran Jepang.